Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kisah kali ini menceritakan tentang Satu jam menjelang angkat nikah, pria ini membatalkannya karena shock lihat video calon mempelai wanita selingkuh. Pasti banyak banget yang penasaran dengan kisah ini. Gak usah lama-lama lagi deh, kita langsung masuk ke ceritanya. Satu jam menjelang angkat nikah, pria ini membatalkannya karena shock lihat video calon mempelai wanita selingkuh. Berawal dari Widi, pria berusia 25 tahun yang baru lulus kuliah di luar kota. Ia pulang ke kota kelahiran dengan tujuan tertentu. Ia sudah membicarakan keinginannya kepada orang tuanya dan disetujui dengan baik niatnya. Widi memiliki kekasih bernama Santi yang seumuran dengannya. Bekerja sebagai admin toko di desa, seperti kabar terakhir yang Widi ketahui. Setelah menjalin kasih selama 4 tahun, Widi pasti ada niat ingin menikah. Apalagi usianya sudah dikatakan matang untuk membina pernikahan. Walaupun secara finansial, Widi masih minus. Karena ia baru lulus kuliah dan belum mendapat pekerjaan. Maka dari itu, ia berencana untuk melamar Santi terlebih dahulu. Hari ini setelah paginya pulang, sorenya ia ingin mengunjungi rumah Santi untuk membicarakan rencananya melamar. Ia datang seorang diri untuk lebih dekat dengan orang tua Santi. Widi melangkah masuk ke rumah Santi dengan hati yang berdebar-debar. Langit mulai gelap. Hanya cahaya lampu di ruang tamu, ia menyindari wajahnya yang tegang. Santi duduk di sofa tanpa kelisah dengan tatapan yang terpaku pada Widi. Santi, ada yang ingin kukatakan padamu dan juga pada orang tuamu. Ucap Widi mencoba menenangkan diri. Santi menetapnya dengan ekspresi campur aduk antara penasaran dan khawatir. Di sampingnya, orang tua Santi duduk dengan tenang. Tapi matanya penuh kekhawatiran. Widi menjelaskan rencana dengan suara yang bergetar sedikit. Aku ingin melamar kamu, Santi. Aku tahu aku baru lulus kuliah dan belum punya pekerjaan tetap. Tapi aku yakin aku bisa mengatur semuanya. Aku akan mencari pekerjaan setelah kita bertunangan. Aku punya tabungan yang bisa kita gunakan untuk acara pertunangan kita. Terdengar gemuruhanding di ruangan itu. Santi tampak ragu-ragu. Wajahnya terlihat tegang. Dia menoleh pada orang tuanya, mencari dukungan atau mungkin petunjuk. Orang tua Santi hanya tersenyum dan mengangguk pelan. Memberikan kepercayaan padanya untuk membuat keputusan. Namun pertanyaan Santi membuat Widi merasa ragu. Apakah tidak terlalu cepat? Tanyanya dengan suara yang penuh pertimbangan. Aku takut kita belum siap untuk langkah ini, Widi. Kamu punya masa depan yang masih panjang. Dan aku... Widi memotong. Kita akan siap bersama, Santi. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk memberikan yang terbaik untuk kita berdua. Tampaknya pertanyaan itu masih menggantung di udara. Membuat suasana semakin tegang. Widi merasa hawa di ruangan itu semakin mencekam. Tapi dia tak mau menyerah. Tolong percayalah pada aku, Santi. Aku mencintaimu dengan sepenuh hati. Aku tak akan pernah mengecewakanmu. Ucapnya. Dengan penuh keyakinan. Santi menatap mata Widi mencari kepastian. Akhirnya dia mengangguk perlahan. Baiklah. Aku akan melakukannya. Aku percaya padamu, Widi. Widi merasakan beban di dadanya ringan. Dia melangkah mendekati Santi dan meraih tangannya dengan lembut. Orang tua Santi tersenyum bahagia. Memberikan restu mereka untuk langkah ini. Saat Widi berlutut di depan Santi dengan cincin di tangannya. Mata mereka berdua dipenuhi oleh kebahagiaan dan harapan masa depan yang bersama. Langit di luar mulai berubah warna. Memberikan mereka cahaya dan kehangatan untuk mengawali perjalanan baru mereka bersama. Demikianlah di sebuah rumah kecil di desa itu. Cerita cinta Widi dan Santi dimulai dengan segala keindahan dan tantangan yang menanti di hadapan mereka. Hari pertunangan Widi dan Santi menjadi sebuah momen yang sangat berkesan bagi keduanya. Dengan surak-surak kebahagiaan dari keluarga dan tetanggan. Mereka resmi memulai bebek baru dalam hubungan mereka. Meskipun sibuk dengan persiapan pekerjaan, Widi tetap memastikan bahwa waktu bersama Santi tak terlupakan. Mereka menikmati setiap momen bersama. Tersenyum dan tertawa merencanakan masa depan yang cerah. Setelah melamar Santi, Widi dengan cepat mencari pekerjaan dan berhasil diterima. Prestasinya yang gemilang membuka pintu kesempatan baginya. Tanpa perlu campur tangan orang dalam. Bersama-sama mereka berkomitmen untuk menabung demi masa depan pernikahan mereka. Mereka bekerja keras, menyelesaikan tugas-tugas mereka dengan penuh dedikasi. Sambil tetap menyisikan sebagian penghasilan mereka untuk keperluan pernikahan. Namun semakin lama, kesibukan pekerjaan membuat waktu mereka bersama menjadi semakin terbatas. Meskipun begitu, mereka berusaha untuk tetap terhubung melalui pesan, panggilan suara, dan video call. Namun dibalik semua itu, ada satu hal yang tidak disadari oleh Widi. Santi memiliki seorang teman laki-laki yang sangat dekat dengannya di tempat kerja. Mereka sering berinteraksi secara langsung. Dan ketika ada persaingan di tempat kerja, teman Santi itulah yang selalu mendapat dukungan. Widi yang sibuk dengan pekerjaannya tidak menyadari dinamika yang berkembang di antara Santi dan teman laki-lakinya. Ketidakpedulian Widi membuat Santi semakin nyaman untuk menjalin hubungan dengan temannya. Tanpa curiga, Widi terus fokus pada pekerjaannya. Sementara Santi dan temannya semakin dekat. Mereka sering tertawa bersama, berbagi cerita, dan saling memberikan dukungan di tempat kerja. Suatu hari, saat Widi berada di kantor untuk rapat penting, Santi dan temannya ditemukan sedang mengobrol santai dalam satu frame di tengah sepinya pengunjung toko. Widi yang melihat pemandangan itu dari jauh merasa sedikit cemburu. Tapi ia cepat mengusir pikiran negatifnya. Ia dengan pikiran positif menghampiri Santi dan temannya di toko. Santi yang melihat Widi segera membuat jarak dengan temannya dan menyambutnya dengan penuh senyuman. Gimana kerjamu? Cukup istirahat kan? Baik-baik saja kok, ini temanmu yang datang ke tunangan kita kan? Widi yang mengulurkan tangannya kepada pria di samping Santi. Bukan, dia gak datang ke pertunangan kita. Kita kan ngundangnya cuma orang-orang terdekat sama tetangga doang. Kalian emangnya gak deket, aku lihat tadi ngobrol akrab. Tutur Widi dengan alis rangkat satu. Ia menatap raut wajah pria tersebut dan juga raut wajah Santi. Santi terdiam sejenak. Ia melirik pria di sampingnya yang juga menatap ke arah Santi dengan wajah bingung. Karena percakapan antara Widi dan Santi itu. Dalam hati, Widi berpikir, apakah pria ini tidak mengetahui satu Santi yang menjadi tunangannya. Padahal terlihat sepertinya akrab dengan Santi. Apa-apaan sih kamu mas? Orang aku sama dia itu baru deket akhir-akhir ini setelah tunangan kita jadi. Dia gak tahu apa-apa tentang pertunangan kita dan aku gak ngundang dia karena aku belum deket dengan dia. Kamu cemburu ya mas? Tanya Santi sambil tersenyum malu. Seolah begitu senang dicemburui oleh Widi. Walaupun dalam hati Widi merasa sedikit percaya dengan apa yang dikatakan Santi. Namun matanya tidak salah. Ia tetap memperhatikan raut wajah pria di samping Santi yang berubah-ubah. Seiring dengan perkataan yang Santi katakan. Namun ketika waktu berlalu, pertanda-pertanda kecurigaan mulai muncul. Santi seringkali menunda-nunda waktu untuk pulang. Dan kadang-kadang tidak menjawab panggilan dari Widi dengan alasan kesibukan di kantor. Widi mulai merasa curiga dan gelisah. Pertanda-pertanda ini membuat Widi semakin waspada. Dia mencoba untuk mempercayai Santi. Tapi ketidak sesuaian antara cerita yang diceritakan Santi dan fakta yang dia temukan membuatnya semakin gelisah. Dia mencoba untuk mengatasi perasaannya sendiri. Mencari kejelasan dalam pikirannya. Akhirnya Widi memutuskan untuk menghadapi Santi dengan kecurigaannya. Dalam percakapan yang emosional, Santi mengaku bahwa dia telah terlalu dekat dengan temannya di toko. Tapi dia menegaskan bahwa dia tidak pernah berpikir untuk selingkuh. Dia menjelaskan bahwa temannya adalah sekedar teman. Dan mereka hanya saling memberikan dukungan di tempat kerja. Widi, meskipun terluka, memilih untuk memaafkan Santi. Mereka berdua menyadari pentingnya komunikasi yang jujur dan kepercayaan dalam hubungan mereka. Dengan tekad untuk memperbaiki hubungan mereka, Widi dan Santi berjanji untuk lebih terbuka dan saling mendukung satu sama lain dalam segala hal. Meskipun perjalanan mereka penuh dengan cobaan, kekuatan cinta mereka akhirnya memenangkan segalanya. Mereka belajar dari pengalaman ini dan tumbuh lebih kuat bersama-sama. Siap menghadapi masa depan dengan keyakinan dan kepercayaan yang lebih besar. Pada malam yang sibuk itu, suasana di rumah Widi dan Santi begitu ramai. Widi sibuk mengatur detail-detail terakhir untuk acara pernikahan mereka yang tinggal menghitung hari. Sementara itu, Santi lebih terlihat asik dengan gawai di tangannya daripada membantu persiapan. Meskipun begitu, Widi tidak mengiraukannya. Yakin bahwa Santi mungkin sedang menangani hal-hal terkait persiapan pernikahan melalui pesan. Ketegangan mulai terasa ketika pukul sembilan malam. Waktu kedatangan tim dekorasi yang ditunggu-tunggu, Widi sibuk berkoordinasi dengan mereka, memastikan setiap detail terlihat sempurna. Namun di tengah kesibukannya, Santi meminta izin untuk pergi sebentar. Widi heran mengingat waktu yang sudah malam. Tapi Santi hanya tersenyum misterius tanpa memberikan alasan yang jelas. Kamu mau kemana, San? Tanya Widi dengan lembut. Santi hanya tersenyum tipis sambil berjalan melihat ponselnya keluar rumah, meninggalkan Widi yang menghelan nafas pasrah. Dengan pasrah, Widi mengizinkannya pergi sambil tetap fokus menyelesaikan tugasnya. Saat Santi keluar, ia tak bisa menahan rasa penasaran. Apa yang membuatnya pergi begitu mendadak, terutama pada malam menjelang pernikahan mereka. Sementara itu di luar rumah, Santi bergegas menuju sebuah tempat. Langit malam yang gelap seakan menciptakan atmosfer misterius. Setelah beberapa menit berjalan, Santi tiba di sebuah taman yang indah. Terdapat sesosok pria berdiri memunggunginya di sana. Tertutupi oleh kegelapan, begitu mendengar suara langkah kaki, pria itu menolak. Berbalik sambil menyebut nama Santi dengan gembira. Mereka berpelukan di bawah cahaya lampu taman yang menyoroti bangku taman. Hanya sesosok Santi yang tersorot lampu. Tangan kamu, seru Santi dengan manjak. Pria itu membalas hal yang sama, memeluk Santi lebih erat. Begitu mereka melepas rindu sampai puas, barulah mereka merenggangkan pelukan. Menetap mata satu sama lain. Karena kesibukan Santi akhir-akhir ini, mereka jarang bertemu dan baru kali ini memiliki waktu yang pas. Aku gak bisa lama, Mas Widi nanti curiga. Santi mengusap wajah yang dirindukannya dengan lembut. Perlakunya menandakan betapa ia merindukan sosok di depannya. Tapi aku masih kangen kamu, pengen ngobrol berdua lebih banyak. Pria itu bersikap manja. Memasang wajah melas yang membuat Santi tersenyum tidak tega. Ia juga ingin lebih lama berduaan. Namun, ia harus segera kembali karena rencana pernikahan yang tinggal menghitung hari ini akan terlaksana. Ini juga sebagai terakhir kali kita bertemu sebelum aku nikah. Kita bisa ketemu setelah pernikahanku berumur dua bulan, biar tidak ada yang curiga. Aku juga sudah mengirimi surat undangan pernikahanku. Kamu bisa datang buat melihat aku. Aku gak sabar pengen ketemu kamu lagi pas aku nikah. Dutur Santi dengan senyum lebar. Pria itu mengiakan, mencuri menggening Santi untuk terakhir sebelum Santi segera berbalik berlari kembali ke rumah. Sesampainya di sana, terlihat Widi sedang duduk ngobrol bersama pihak dekor. Sembari petugas dekor lain menata dekorasi sesuai yang sudah disepakati sebelumnya. Sebelum mengampiri, Santi berusaha meniteralkan nafasnya, kemudian memasang senyum manis. Menyapa Widi terlebih dahulu lalu pihak dekor. Ia ikut serta ngobrol hingga dekor selesai dipasang. Memang sudah larut. Hampir setengah dua belas malam. Keduanya mulai mengantuk tapi belum bisa tidur karena harus mengurus beberapa hal lagi. Akhirnya hari pernikahan telah tiba. Widi duduk di samping kursi rias yang digunakan Santi. Wajahnya mencerminkan perasaan campur aduk yang menghantuinya. Dia merenung dalam-dalam. Membiarkan pikirannya melayang jauh ke masa lalu dan masa depan. Walaupun di sekelilingnya terjadi hirup pikuk. Namun bagi Widi, dunia seolah-olah berhenti berputar sejenak. Dalam kehandingan yang berat, suara gemerisik air pancuran kamar mandi menjadi teman setia Widi. Di dalam hatinya gelisah terus menghantui. Mengganggu kedamaian yang seharusnya menyertai hari bahagianya. Setelah selesai mandi, Widi memasuki ruang rias kembali. Perias pengantin memimbing ya untuk mengganti baju. Sementara Santi masih sibuk dengan persiapainya. Widi menetap lekat ponselnya. Mencoba mencari pelarian dari kegelisahannya yang tak kunjung reda. Namun panggilan dari ibunya membuyarkan ketenangan yang hampir tercinta. Widi menyimpan ponselnya dengan tergesa-gesa. Menuju kamar mandi untuk memenuhi panggilan tersebut. Namun di dalam hatinya, ia merasa bahwa sesuatu yang buruk sedang menanti di balik panggilan tersebut. Ketika kembali ke ruangan rias, Widi merasa udara menjadi semakin berat di sekitarnya. Ia merasa seperti berada dalam mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Meskipun upacara pernikahan akan dimulai dalam hitungan menit, dia merasa semakin jauh dari kenyataan. Namun kemudian, sebuah sinar harapan muncul di tengah kegelapan. Seorang teman lama mendekatinya dengan senyum cerah di wajahnya. Sejenak, Widi merasa lega melihat wajah akrab tersebut, berharap untuk mendapatkan sedikit kehangatan di tengah kekacauan yang melanda. Namun kelegaan tersebut segera berubah menjadi keputus asaan saat temannya menunjukkan sebuah video yang mengguncang bumi di bawah kakinya. Widi tidak bisa mempercayai apa yang dilihatnya. Perasaan kecewa dan pahit menyatu dalam hatinya, membuatnya hampir tidak mampu untuk bernafas. Dalam keadaan hancur, Widi mendengarkan dengan penuh kehancuran saat temannya berbicara. Kata-kata itu menusuk jauh ke dalam hatinya, meninggalkan luka yang tak tersembuhkan. Dengan gemetar, Widi meraih mikrofon yang tergeletak di dekatnya. Dia tahu bahwa dia tidak bisa melanjutkan pernikahannya dengan kebohongan dan pengkhianatan sebagai landasan. Meskipun hatinya hancur, dia tahu bahwa dia harus memilih kebenaran, sekalipun itu terasa sangat pahit. Dengan suara yang gemetar, Widi membatalkan pernikahannya di hadapan semua tamu yang hadir. Meskipun tubuhnya gemetar dan air matanya mengalir tanpa henti, dia tahu bahwa dia telah membuat keputusan yang benar. Dan walaupun perjalanan ke depannya mungkin gelap, setidaknya dia memilih untuk berjalan di jalur yang lurus dan jujur. Santi berdiri membeku saat suara Widi menggema di aula, membatalkan pernikahannya. Jantungnya berdebar kencang di dedanya, suaranya bergema di telinganya. Penatarias berhenti sejenak, penjual bunga berhenti merangkai bunga, dan semua orang mengalihkan perhatian ke Widi, menunggu penjelasan. Dengan setiap kata-katanya, keterkejutan Santi semakin dalam. Tuduhan perselingkuhan semakin mengemuka, hingga menyebabkan sang penatarias menurunkan kuasnya. Dia ragu-ragu, tidak yakin apakah akan terus mempercantik pengantin yang pernikahannya kini dalam bahaya. Kepala Santi tertunduk malu, pikirannya terpacu memegirkan langkah selanjutnya. Ia mengumpulkan seluruh keberanian, bangkit dari tempat duduknya dan mencuri pandang keluar. Ia perlu berbicara dengan Widi, untuk meluruskan permasalahannya sebelum rasa malunya bertambah parat, terutama dengan kehadiran orang tuanya. Dia tidak sanggup menanggung beban aib ini sendirian. Dengan tangan gemetar dan badai emosi yang bergejolak dalam dirinya, Santi menerjang perjalanan menuju tempat Widi berdiri diam dan tegar di depan altar. Setiap langkah terasa seperti gunung yang harus didaki. Mulutnya menggumamkan doa dalam hati untuk menemukan kekuatan menghadapi cobaan ini. Saat ia mendekat, suara Santi pecah karena berusaha menahan rasa malunya. Dia memanggil Widi. Nadanya diwarnai dengan tantangan. Menolak untuk menerima berakhirnya persatuan mereka secara tiba-tiba. Namun Widi tidak bergeming, tetap teguh dengan keputusannya membatalkan pernikahan. Karena putus asa mencari jawaban, Santi memohon kepada Widi untuk menjelaskan perubahan hatinya yang tiba-tiba. Dengan bibir bergetar, dia menceritakan kesetiaannya yang tak tergoyahkan sepanjang pertunangan mereka. Meyakinkannya bahwa dia telah memutuskan semua hubungan dengan siapapun di luar hubungan mereka. Namun Widi tetap tidak yakin. Dekat yang pantang menyerah menyatakan pembatalan pernikahan mereka. Menghancurkan harapan dan impian Santi dalam sekejap. Bobo tuduhan Widi sangat membebani Santi, menyelimutinya dalam selubung keputus asaan. Dia merosekkan tetapan mata keluarga dan teman-teman mereka tertuju padanya. Penilaian diam-diam mereka mencekik jiwanya. Dengan air mata yang hampir tumpah, Santi menyadari bahwa dunianya telah hancur di sekelilingnya. Hanya menyisakan pecahan janji yang hancur dan mimpi yang hancur setelahnya. Pada saat itu, di tengah puing-puing masa depan cerahnya, Santi mendapati dirinya bergulat dengan kenyataan pahit berupa pengkhianatan dan ketidakadilan. Dan ketika dia berdiri di sana, sendirian dan ditinggalkan, dia tahu bahwa jalan di depannya akan penuh dengan rasa sakit dan ketidakpasian. Sebuah perjalanan yang harus dilalui dengan berat hati dan jiwa yang terluka. Pada akhirnya, pernikahan Widi dengan Santi batal satu jam sebelum acara dimulai. Karena video perselingkuhan Santi yang sampai ke Widi. Walaupun sebenarnya dari awal Widi memang mengetahui hal aneh yang terjadi pada Santi, namun ia tidak menyangka Santi akan melakukannya. Kekecewaan tidak hanya datang dari Widi. Orang tua Santi yang memang menanti pernikahan ini terdiam di hamparan para tamu. Menata putrinya, Santi dengan malu. Mereka tidak pernah mengajarkan hal seperti itu kepada Santi. Entah dari kecil sampai sekarang. Akan tetapi, mengapa putrinya menjadi seperti ini? Saat-saat tersulitmu seringkali mengarah pada momen-momen terbesar dalam hidup. Teruskan, situasi sulit pada akhirnya membangun orang yang kuat. Mengeluh tidak akan pernah bisa memperbaiki keadaan. Bersemangatlah dalam jalan hidupmu dengan ikhlas dan kesabaran. Begitulah kisah dari salah satu subscriber kita. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan nilai-nilai penting yang bisa kita jadikan contoh pada kehidupan kita sehari-hari. Bagi kalian yang ingin memberikan kritik dan saran yang membangun, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Kalian juga bisa membagikan kisah kalian untuk kami bawakan lewat nomor yang ada di kolom deskripsi. Jangan lupa tetap dukung channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe serta tunggu video-video selanjutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!